Masalah kerannya nanti ini masih dalam proses dan nanti barangkali untuk kursi yang ada di sini bisa dikonfirmasikan ke Kolda Menteri Jaya. Kalau kronologi saya rasa ini sudah diberitakan bahwa ini berawal dari dugaan penculikan. Untuk motifnya secara lengkap ini masih dalam proses penyidikan sehingga kita belum bisa lukap secara lengkap karena mungkin akan ditemukan alat bukti baru maupun keterangan-keterangan baru dari saksiat yang diperiksa sehingga ini belum bisa disampaikan saat ini supaya nanti tidak berbias. Kita masih mengumpulkan semua fakta yang bisa mendukung dari pemupakan kasus ini nanti setelah lengkap akan kita sampaikan dan tentu ini menjadi bagian dari proses hukum setelah lengkap akan diberkas kemudian ditempatkan ke pengadilan dan dalam proses peradilan pun nanti juga masih akan diungkap fakta-fakta yang benar oleh nanti kehakim. Pak, berdasar informasi dari pihak waria kan bahwa IM ini bukan kali pertama diculik di tengah, kejadian sebelumnya juga diculik dan mendebus sekitar 16 juta. Nah dari hasil pengurusan awal ini, apakah perakam ini sudah berapa kali terpaksa melakukan dugaan penculikan dan pemerasan ini? Apakah sebelumnya di tengah terjadi melakukan kepada IM atau korban lain? Ini memang yang masih terus kita dalami karena ada beberapa alat bukti yang masih harus kita temukan. Di antaranya adalah handphone korban juga masih belum kita temukan, masih dalam proses pencarian. Artinya kita tidak bisa berspekulasi dengan asumsi-asumsi bahwa ini sudah sekian kali melakukan, tetapi ini akan terus didalami. Termasuk juga mungkin ada masalah-masalah lain yang melatar belakang ini. Kasus ini juga sedang dalam pendalaman, sehingga kita tidak bisa berasumsi dulu. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan detailnya kepada publik melalui rekan-rekan media. Pak, 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 tadi kan bakal disebutkan kalau misalnya ada penerapan total pidana, pemerintah total pidana militer ya, Pak. Ini jelatan pasal kepada para tersampai itu apa saja, Pak? Kalau pasal ini kan masih dalam proses nggak ya? Sekali lagi ini kita belum bisa mengutuskan pasalnya. Katanya ada kehadiran dari oatmeal ke sini untuk memberikan konsultasi. Kira-kira dari hasil penyidikan itu pasal apa yang bisa dikenakan. Yang pasal ini berawal dari bukaan penculikan, kemerasan, dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan terjadinya kematian dari korban. Sehingga untuk pasal nanti ini masih dalam proses diskusi antara penyidik dengan terkonsultasi dengan pihak dari objek dunia. Pak, Pak, Pak. Seperti dengan tujuan penganiayaan itu apa, apakah dengan tiga orang tersangka ini adalah juga pengusaha obat yang meminta setoran atau meminta setoran? Sekali lagi, Pak, ya. Ini sebesar lagi-lagi bahwa proses penyidikan masih berlangsung. Kita masih terus mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti yang memang masih perlu dilengkapi juga untuk mengungkap secara kumitas. Yang saya sampaikan tadi, apakah ada latar belakang yang lain, apakah terkait dengan obat-obatan, atau hanya sekedar penculikan di latar belakang yang mulai polmi, dan sebagainya yang masih terus diungkap oleh penyidik. Sehingga kita mungkin opini yang berkembang di media bermacam-macam, tetapi kita proses hukum tidak bisa didasarkan atas opini dari pendapat-pendapat yang berita di media. Kita masih akan terus melakukan pengumpulan data dan fakta untuk mengungkap yang sebenarnya terjadi di kakang-kakang. Pak, ini ini kan pasaran belum diterapkan, yang tentu sedang ada tersangka. Jadi, ini penyugahan, apakah itu penculikan dan kemerasan, Pak? Dia awali dari penyugahan, penyulikan, pengerasan, dan penganiayaan yang berundang menimbulkan kematian. Nanti, apakah ini berencana atau tidak? Mereka akan dilihat hasil penyidikan dan hasil konsultasi dengan KOTNIL. Pak, tiga tersangka itu dari mana bisa kenalkan? Satu itu pas pampres, satu lagi dari kode miskandar muda, dan satu lagi dari tipografi. Nah, itu kenal dari mana mereka bertiga. Baik untuk detail nanti mungkin hasil dari penyidikan bisa disampaikan oleh Denggong dan Jai. Silahkan. Saya menjawab pertanyaan kekuatuan. Mereka ini semua satu angkatan. Yang mereka juga belakang-belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama jenis di Jakarta. Yang sama-sama berada di Jakarta. Sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, perencana untuk menculikan dan merasamanya. Itu memang dari kelompok orang Islam. Dan mereka tidak mengenal cara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Berarti sebenarnya tidak saling kenal? Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunikan yang korban ini adalah berasal dari Aceh. Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu apa kegiatannya mereka tahu. Sehingga mereka melakukan kesendakan tersebut. Komunitas orang penjual kosmetik. Pak, apakah sudah ditemukan dari penyidikan awal ini obat ilegalnya itu yang seperti apa gitu jenisnya? Ini masih dalam pendalaman lagi. Kalau daftar obat, J itu kan macam-macam, G itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya, karena itu masih dalam tahap penyidikan. Kalau daftar juga masih dalam pendalaman juga ke dalam masyarakat. Sejauh ini sudah berapa saksi? Kemudian dari mana saja? Saksi yang kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat itu, pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban, tapi sebelumnya warga sekitar, sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada tiga orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan kemerasan ini menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu dua orang. Tapi yang satu, dilepas. Dilepas di sekitar kalau ICS atau ya, sekitar toko-tko itu dia dilepas. Nah, karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak, nafasnya sudah susah. Nah, karena ketakutannya kira-kira korban yang satu dilepas. Nah, itu juga kita terlakses sebagai saksi. Saksi yang fotonya sempat viral itu apa yang undapnya banyak? Nah, itu bukan. Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Oh, berarti yang video viral kita mencari konfirmasi itu. Ya, kudaknya diwujud itu bukan korban ya? Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. Kan boleh kita foto-foto tersangkanya enggak? Bisa. Ini korban ulangi tersangka atas nama Praka G. Praka G. Ini protokol pemeriksaannya. Ini pemeriksaan Praka RM. Ini Praka HS. Ini Praka G. Ini proses pemeriksaannya. Praka G. Pahami mendikit Pak Thomas dari Gumbaran. Mau tanya Pak. Ini kan yang udah jelas meninggal kan itu adalah si imam ya, Pak. Nah, dari hasil visum sementara itu kan tadi Bapak bilang kan dari video viralnya itu ternyata itu hoax ya, Pak. Nah, berarti itu para korban ini diapain gitu sama para pelaku ini gitu. Terus hasil visumnya itu seperti apa gitu, Pak. Boleh diperjelasin. Jadi perlu jadi perlu saya sampaikan bahwa hasil visum maupun otopsi sampai dengan saat ini masih belum keluar. Sehingga kita masih menunggu dan saya mengimbau teman-teman media untuk tidak terpengaruh oleh mungkin video-video viral ataupun gambar-gambar yang tersebar melalui media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Akhirnya dalam konteks ini nanti update-nya baik itu hasil otopsi maupun pasar-pasar yang akan dikenakan nanti akan kita sampaikan setelah proses penyidikan kemudian hasil visum dan otopsi keluar mungkin akan ditemukan lagi alat bukti maupun keterangan-keterangan baru dari saksi-saksi yang mendukung yang untuk melengkapi ini nanti akan kita sampaikan. Sementara keterangan awal yang bisa kami sampaikan itu tadi sudah kita sampaikan dan sampai dengan saat ini Pondang Jaya di bawah Supervisi Puskomat yang sudah menurunkan tim juga dengan konsultasi dari Oplil Jakarta ini terus melakukan proses selanjutan dan memastikan bahwa proses ini akan diusuk secara tumpas termasuk apabila nanti mungkin ada tersangka baru dan sebagainya nanti akan kami sampaikan. Tetapi mohon teman-teman media maupun masyarakat bersafar menunggu hasil ini dan yakinlah bahwa ini akan bisa lakukan seratuntas dan kami jamin sebagaimana penekanan atau penegasan panglimatnya ini berkali-kali bahwa tidak ada impunitas terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik umum maupun militer. Bahkan sekali lagi mungkin bisa lebih berat karena 2 pasal pidana umum maupun pasal pidana militer akan kita berampang. Sudah ya saya rasa sudah cukup nanti berikutnya akan kita sampaikan dan tolong musim saya apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Saya akhiri bila kita berpikir Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Oke makasih ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like subscribe dan share ya